Ya, Pemirsa bagaimana review pada perdagang kemarin dan proyeksi untuk perdagangan di hari ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Rizka Afriani, yang merupakan pengamat pasar modal. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Rizka, selamat pagi. Apa kabar, Bu? Selamat pagi, Mas David. Alhamdulillah, sehat. Ya, terima kasih Ibu Rizka sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagang kemarin, di negera gasam kebuangan lebih cenderung mengalami tekanan. Dan yang menjadi pemberat adalah beberapa perbankan BICAP yang mengalami koreksi yang cukup dalam. Namun beberapa saham di sektor kesehatan tampaknya mengalami penguatan signifikan. Bagaimana analisis Anda terkait dengan review pada perdagangan kemarin, Ibu Rizka? Ya, jadi saya melihat bahwa perdagangan kemarin penurunannya memang disebabkan oleh banyaknya saham-saham BICAP, khususnya perbankan yang mengalami pelemahan. Tapi ini merupakan masih suatu hal yang majar setelah IHSG menembus all-time high-nya yang memang adanya aksi profit-taking ini menyebutkan aksi profit-taking. Kemudian juga kita bisa melihat dari nilai tukar rupiah kemarin yang memang masih berfluktuasi dengan kecenderungan melemah pada tekan ini. Kemarin rupiah tercatat melemah 0,14% ke level 14.170. Kemudian juga memang ada sentimen negatif dari eksternal di mana untuk China sendiri kan terjadi kenaikan kasus dari virus COVID-19 ya. Ini membuat China kembali menerapkan lockdown di beberapa wilayah utara China dan kota Lanzhou. Jadi memang ini menjadi sebuah katalis negatif juga untuk perdagangan kemarin. Selain itu juga kita lihat bahwa harga komunitas yang memang sebelumnya ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, sekarang sudah mulai, bisa dibilang sudah mulai mengalami penurunan. Karena kan memang ini ada ekspektasi bahwa dengan China ini mengalami lockdown akan ada penurunan dari permintaan itu sendiri. Dan memang juga saat ini kita juga masih menunggu rilisnya data US terkait dengan PDB-nya di mana yang diperkirakan hanya 22,8% pada kuartal 3 ini. Ini kan bisa dibilang perkiraannya ini lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya itu di 6,7%. Baik, penutupan dari bursa Amerika lebih cenderung tertekan, Ibu Rizka. Kemudian tadi juga dari update beberapa bursa Asia juga lebih cenderung berkerak mix. Bagaimana Anda melihat pengaruhnya terhadap pindahkarga samgabungan di perdagangan hari ini? Ya, untuk perdagangan samgabungan hari ini saya melihat memang masih ada potensi untuk kembali melemah dengan level 6.558, level support-nya dan level resistance-nya di 6.615. Jadi beberapa hal yang memang diada di global, sentimen global khususnya di US yang mengalami pelemahan juga ini turut menjadi sebuah khawatiran juga di pelaku pasar domestik. Tapi saya melihat saat ini masih merupakan hal yang wajar. Karena ini juga kita melihat bahwa kenaikan yang cenderung signifikan dalam 3 minggu terakhir ini kan juga memang akan ada yang diwarnai oleh napsi profit taking seperti itu, Mas David. Baik, Anda melihat posisi dari indeks harga samgabungan sudah jenuh beli sampai si jawin? Iya, ada agak cenderungan jenuh beli. Jadi kan memang biasanya itu sebelum rilisnya laporan keuangan kuartal ketiga, ini ada ekspektasi bahwa laporan keuangan kuartal ketiganya akan bergerak membaik seiring dengan pertubuhan ekonomi kita juga yang saat ini sudah mulai membaik. Kemudian kita juga melihat bahwa rilisnya laporan keuangan ini tidak lantas membuat IHSG atau masing-masing saham sendiri ikut meningkat karena sudah terjadi adjustment di awal. Orang sudah berekspektasi, masing-masing investor sudah berekspektasi bahwa ke portal ketiga bagus rilisnya, maka ini sahamnya akan potensialnya masih bagus. Nah, kemudian waktu rilis ini sudah teradjust oleh market sehingga potensi uangnya ini agak relatif lebih sempit sampai nantinya masih ada potensi penguatan kembali ketika ada munculnya optimisme kembali untuk rilisnya kuartal keempat dan kemudian juga optimisme atas pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dan setelahnya. Baik, Ibu Rizka Anda melihat momentum rilis kinerja kuartal ketiga ini sudah lewat Bu? Atau nanti ketika emiten-emiten tertentu sudah rilis ini lebih cenderung kepada pergerakan dari saham tersebut saja, tidak dari sektoral lagi? Karena untuk dari beberapa emiten besar yang menjadi penggerak indek harga saham kabungan ini sudah rilis dari kinerjanya? Atau masih akan terus berlanjut, Ibu Rizka? Iya, berlanjut ini masih ada potensi berlanjut namun memang kembali lagi saat ini kita masih ada potensi jenuh beli dan sebagai investor yang mungkin jangka panjang ya kita tetap untuk di saham tersebut karena memang kalau misalkan kita lihat dari kinerjanya masih cukup baik ya kita average down dan kita untuk orientasi jangka panjang gitu jadi memang saya melihat bahwa penurunan saat ini yang didorong oleh sebelumnya kenaikan harga komoditas juga terus optimisme rilisnya kuartal ketiga yang cukup baik ini kan sudah membuat IHSG menyentuh all time high-nya jadi memang biasanya juga diwarnai oleh cukup pelantai lagi IHSG-nya gitu sampai nanti di bulan November atau biasanya di akhir November sampai dengan di Desember itu kembali lagi menguat Baik, dalam jangka pendek Ibu Rizka titik support berapa yang bisa diperhatikan untuk indek harga saham kabungan? Ya, dalam jangka pendek tentunya titik support yang bisa diperhatikan sampai dengan bulan Desember ini adalah titik yang paling kursialnya ya ada di 6410 kemudian untuk level resistennya ini kita nanti akan berpotensi menguji di level 6700 jadi ketika 6700 mampu tertembus ini masih ada potensi IHSG untuk ke 7000 sampai dengan akhir tahun Baik, Ibu Rizka bagaimana Anda melihat dengan posisi saat ini? karena beberapa waktu lalu indek harga saham kabungan beberapa poin lagi hampir menyentuh ke level tertingginya di 6700-an begitu tapi kecenderungan akan lebih mengalami koreksi dalam beberapa hari perdagangan terakhir bagaimana Anda melihat potensi ini baik sampai dengan akhir tahun? Ya, tadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan bahwa memang IHSG saat ini relatif terhambat pergerakannya bukan hanya dari sisi domestik atau kenaikan harga saham yang sudah teradjust untuk masing-masing emiten adjustnya akan sudah dilakukan ya sebelum rilisnya laporan keuangan namun juga kita ada mewaspadai dari global sendiri jadi ini yang membuat IHSG pada pekan sebelumnya ini mengalami kesulitan untuk menembus level 6700-an tapi seiring berjalannya waktu saya masih melihat ini masih ada potensi untuk IHSG kembali atau IHSG menembus level 6700-an karena kita lihat untuk investor asing sendiri itu saat ini masih melakukan netbuy kemudian juga dari sisi The Fed ini seiring dengan tapering off-nya ya ini kan sebenarnya juga tidak terlalu dikhawatirkan oleh pelaku pasar baik itu pemerintah juga tidak terlalu mengkhawatirkan mengingat ini kan juga dilakukannya secara bertahap dan tentunya dari sisi kita lihat untuk kenaikan suku bunga The Fed, Fed Fund Rate-nya sendiri ini ada potensi naik tapi di kuartal ketiga dan kuartal keempat di tahun 2022 jadi menurut hemat saya nampaknya pelaku pasar saat ini masih dalam kondisi yang memang bukan panik selling melainkan profit taking Mas Demi Ibu Rizka dalam menghadapi perdagangan hari ini strategi apa yang pas bagi para investor juga trader di pasar modal Indonesia di tengah kecenderungan pelemahan dari indeks harga saham gabungan? ya di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan tentunya ya kita juga harus perhatikan untuk saham-saham big capsnya ini masih ada potensi penurunan lebih lanjut atau sudah mulai berbalik arah ketika seandainya masih ada penurunan lebih lanjut ya kita mulai akumulasi beli secara pelan-pelan kita lakukan akumulasi beli namun kalau sudah berbalik arah kita bisa langsung memasukkan portfolio kita itu kepada saham-saham yang memang memiliki fundamental yang cukup bagus jadi di saat-saat ini kita lebih cenderung ke wait and see dan kita mungkin lebih ke masuk pada saham second liner maupun third liner yang memang bisa kita trading dalam jangka pendek baik terima kasih